Ustad, sesudah sholat, imam sesudah sholat, itu langsung hadap kanan atau berhenti dulu, baru hadap kanan kemudian? Ya memang kecil-kecil kalau ditanyakan memang juga menjadi bahan untuk renungan penyindingan. Jadi imam itu, imam sholat itu ya, itu sunnahnya setelah selesai sholat, waktu dikir itu harus berubah posisi. Semula menghadap kiblat, maka kemudian dianjurkan berubah apakah menghadap jamaah atau menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Yang tidak sunnah itu tetap menghadap kiblat, itu tidak sunnah. Jadi kalau imam setelah selesai imami kok tetap menghadap ke kiblat, itu tidak sesuai sunnah. Yang lebih sesuai sunnah lagi adalah menghadap ke kiblat beberapa waktu. Kemudian setelah beberapa waktu itu relatif ya, kemudian menghadap kanan atau menghadap kiri atau menghadap jamaah. Jadi tidak langsung menghadap kanan, menghadap kiri atau menghadap jamaah, tidak langsung. Harus ditahan dulu menghadap ke kiblat beberapa saat, ya kalau ukuran kita ya sampai ketika istighfar selesai, kemudian menghadap ke kiblat. Kalau nabi agak lama dikitnya. Tapi yang pasti nabi tidak pernah, tidak berubah posisi. Setelah imami itu selalu berubah posisi. Gitu, jadi supaya kita ini ngerti hal yang kecil, untuk mencari pahala mudah, melaksanakannya tidak susah. Hanya berubah posisi saja kan tidak susah. Jadi itu sebenarnya sunnah. Kalau langsung menghadap, ya menghadapnya sunnah, tapi langsungnya itu tidak sunnah. Jadi gampang saja kok, Islam ini gampang sekali. Jadi yang penting kah, kalau ingin dapat pahala banyak walaupun mulai dari kecil-kecil, ikuti nabi seluruhnya. Itu mesti semuanya adalah sunnah namanya, tuntunan nabi.